para romo pandita, bapak ibu semuanya kalau pada kaki hari ini kita akan bersama-sama untuk melaksakan sanghadana hari ini tidak bisa disebut katinadana karena tanggalnya sudah lewat maka disebut sanghadana citya budayana sudoharjo sebelum kita bersama-sama untuk melaksanakan puja bakti kita akan mempersembahkan persembahan puja air dupa lilin bunga kialtan budaya air merupakan simbol kerana mati dan kebersihan dikira pencapan dan perbuatan badan jasat air dapat membersihkan kotoran begitu juga dengan nama dan dinaian jika dipraktekkan dengan benar dan mengantarkan seseorang untuk mencapai keinginan dupa merupakan lambang keharuman yang menyerupkan ke segala penjuru mata angin sayangnya kebaikan seseorang yang harum dan dikenal di segala penjuru dunia penerangan yang dipersembahkan demi penerangi kehidupan supaya cahaya dari Trilatna dapat menerang katis dan hati kita dari kepataran katis berkata cahaya dari sang Trilatna bahwa kita pada kecerahan semuanya bunga merupakan simbol ketidakkebalan secara seperti kehidupan yang tidak kekal begitu pula kehidupan manusia kami bersakit buah dan mati buku ini akan lakukan seiring perjalanan semuanya seberu minasak seiring kita beranam dan berawannya dua-dua adalah simbol proses kita yang apa yang kita takut itulah yang kita lakukan sehingga kita melakukan banyak keberadaan baik apa kita akan memperoleh keberadaan begitu pula saat kita akan memperoleh keberadaan apa kita akan memperoleh keberadaan ayu wang do suham selamat menikmati 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 Oh, ambil bahagiaan Terbentuk di mana-mana Satu ujian ku telah beri Intah-intah Para buda menambahkan dirinya Oh, wadradupe aham Oh, wadradupe aham Oh, wadradupe aham Jujudah-jujudah yang berbahagia adalah kita bersama-sama untuk sujud bakti pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bersama-sama membacakan nama karakata Alhamdulillah Sambu do Bagawa Buddha, Bagawa Tam Agi Wademi Namu do Namu do Sambu do Sambu do Sambu do Mari kita bersama-sama Namun Tuntunan 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 waksilang tetamik bante sama bante namo sang yang adi budaya namo sang yang adi budaya namo sang yang adi budaya namo sasa bagai wato araha Sama Sangắt namo tensa bagai wato arahat sama sembuh dasa namo tasa bagai wato arah to song ngasang burasa namo CAN sama bagai wato arah to sumha Sampu dasar namo Sabe Bodhisattaya Mahasataya namo Sabe Bodhisattaya Mahasataya namo Sabe Bodhisattaya Mahasataya namo Sabe Bodhisattaya Mahasataya Budang Saranang Gajami Budang Saranang Gajami Damang Saranang Gajami Damang Saranang Gajami Sanggam Saranang Gajami Sahang Saranang Gajami Dutihampi Budang Saranang Gajami Dutihampi Budang Saranang Gajami Dutihampi Damang Saranang Gajami Dutihampi Damang Saranang Gajami Dutihampi Sanggam Saranang Gajami Dutiampi sang 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 Tatiampi sanggang sarenang gacami Tatiampi sanggang sarenang gacami Tisaranang gamanang paripunang Amma benti Panati pata vera manisika padang samadhyami Panati pata vera manisika padang samadhyami Adina dana vera manisika padang samadhyami Adina dana vera manisika padang samadhyami Kame sumi cacara vera manisika padang samadhyami Kame sumi cacara vera manisika padang samadhyami Musa wada vera manisika padang samadhyami Musa wada vera manisika padang samadhyami Surah meraya maja pamadha tana vera manisika padang samadhyami Surah meraya maja pamadha tana vera manisika padang samadhyami Padang samadhyami Para empat buddha itulah tuntunan bangsa silapudis Yang melatih diri dalam hidupnya Tidak membunuh Tidak mencuri Tidak berjinak Tidak berdusta Mengfiknah Musa mengkata kotor dan omong kosong Dan tidak makan dan minum Yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan Akan mendapatkan kebahagiaan Kesejahteraan lahir dan batin Dan akan mencapai nibbana Padulah tuntunan panca silapudis ini dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya Imani panca sikapadhani Cilina sugat nanti Cilina buka sampadha Cilina diputin nyanti Tasma silam wisudaye Akan mendapatkan kebahagiaan Akan mendapatkan kebahagiaan Tidak berjinak Tidak berjinak Tidak berjinak Tidak berjinak Tidak berjinak 你 tahu Pengkana Tidak berjinak Tidak berjinak selamat menikmati 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 bulan selamat menikmati 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 kartina itu, alat ukur itu ada yang mengatakan itu adanya di kamus bahasa pali saja, ya, tapi yang aslinya, saya belum pernah melihat ya, alat ukur bikin jubah ini, karena saya juga belum pernah sekalipun bikin jubah, ya bujah, ya, bujah jubah itu sudah diterima, ya, dalam bentuk jadi, ya kemudian, kartina itu juga ada yang mengkaitkan dengan nama bintang, ya nama bintang, tapi bukan bintang kartina, bintang kartika ya, bintang yang mempunyai ciri khas ya, paling cerah diantara bintang-bintang yang lain disimbulkan biku yang selesai menjalankan masa wasa ibarat bintang itu paling cerah ya, tentunya cerah ini bisa dimaknai kalau cerah secara fisik, saya tidak karena saya gelap terus, orang-orang itu, mungkin yang kuning-kuning itu, ya gitu, ya namun disambut disini disebutkan secara spiritualnya bukan secara fisiknya kalau fisik, lebih-lebih sekarang ada HP itu, ya anda suka pamer, pamer bukan, tapi HP itu dibikin apa itu biar luar ganteng-ganteng cantik-cantik itu ya, itu cerah, ya gitu cerah secara spiritualnya habis menjalani wasa selama 3 bulan secara spiritual secara kebatinan itu lebih bagus lebih cerah, maka kecerahan ini dipakai oleh umat Buddha untuk berdana kepada orang yang mempunyai tingkat batinnya yang tinggi ya, tingkat kekotoran batinnya kalau selesai masa wasa juga rendah sekali tingkat keserakannya, iri hatinya juga rendah sekali maka umat Buddha itu menanam di ladang yang subur ya, kenapa di ladang yang subur karena bikunya itu kebanyakan sekarang itu gemuk-gemuk ya kan di ladang yang subur ada biku yang kurus ya biku-biku baru sama nerah baru kebanyakan kurus begitu jadi biku beberapa tahun kebanyakan gemuk-gemuk ya di ladang yang subur ya, itu jadi beberapa istilah-istilah dan juga saya ingatkan untuk pesan bagi para lama, para biku yang hadir kalau bapak ibu berkumpus ini mau berdana materi berdana katina kepada sangga saya juga mengajak kepada sangga yang hadir berdana dhamma pada kesempatan pagi hari ini dhamma-dhamma itu nilai kebajikannya jauh lebih tinggi dibanding dana-dana yang lain ya maka saya pun tidak akan serakah dalam berdana dhamma ya akan saya bagi ya ya ada waktu kurang lebih 30 menit ya 30 menit dibagi 3 ya bante-bantenya lama-lama saja ya ya itu 30 menit dibagi 3 masing-masing dapat jatah berapa? 10 menit ya 10 menit silahkan nanti menyiapkan diri ya karena ingin berdana dhamma nilai kebajikannya lebih tinggi umat buddha yang sempurna itu umat buddha yang bisa menengahkan dhamma dan juga bisa ceramah ya lebih-lebih para biku masalah ceramah itu sudah ngelotok di luar kelapa ya ya gitu saya sungguh sangat berbahagia bapak ibu sekalian yang pertama dihadiri oleh tamu yang terhormat bapak pemlimas ya namanya siapa pak? pak panji pak panji ya nama terkenal ya panji panji ya ya pak kan ada cerita panji ya ada ya pak panji berasal dari mana pak? dari Bali oh dari Bali ya gitu jadi juga sekaligus sebagai informasi kepada bapak selaku pemlimas ini juga binaan bapak disini umat buddha di wihara buddha yang masih gelarjo itu belum mempunyai tempat ya ini masih numpang ya sewaktu-waktu apabila tidak tahu diri bisa diusir karena masih numpang ya silahkan bapak juga kalau di kantor nanti dari pemerintah ada anggaran ya mohon disini juga diperhatikan ya tempatnya ya mungkin bisa beli tanah kosong atau rumah yang sudah jadi ya ya itu biar sama dengan yang lain ya sudah bertahun-tahun pak ya ibadah di numpang-numpang disini ini ya itu sudah ada 10 menit belum ya kalau bicara di depan itu 5 menit 10 menit terlalu lama sekali gitu rasanya itu ya jadi bapak ibu sekalian pada kesempatan ini bapak ibu akan berdana jubah jadi identik katina itu berdana jubah karena sebetulnya bapak ibu berdana jubah itu juga ada sebuah ajaran rahasia ya tentunya karena sifatnya ajaran rahasia bapak ibu saya kasih tahu tidak boleh diceritakan ke tempat lain ya karena rahasia ya sifatnya rahasia kalau mendengar ya cukup disini saja jangan pernah dibocorkan kepada yang lain jadi bapak ibu sekalian berdana jubah adalah sebuah tekat bapak ibu agar kelahiran yang akan datang menjadi biku atau bikuni ya karena sesuai dengan yang ditanam itulah yang akan dituai ya bapak ibu nanam jagung panennya jagung ya nanam jubah nanti dapatnya jubah ya dapat jubah itu jadi biku atau bikuni ya itu memang tidak pernah di ekspos tidak pernah dijelas seperti ini takut ya nanti kalau diterangkan berdana jubah nanti jadi biku tidak ada yang berdana jubah lagi ya jadi bapak ibu sekalian berdana jubah di samping sebuah tekat bapak ibu berdana pakian pada para biku bapak ibu dalam kelahiran yang akan datang atau saat ini akan murah sandang ya murah sandang kemudian di samping jubah juga ada empat kebutuhan lain bagi para biku di samping kebutuhan-kebutuhan para biku itu sebetulnya bukan cuma empat ya karena perkembangan zaman meningkat ya agar bapak ibu nantinya berkecukupan makannya tidak kekurangan dalam kelahiran berikutnya berdana makanan ya tapi saya juga pesan sekarang sekarang para biku itu sudah kencing manis kebanyakan ya ya berdananya makanan juga tidak boleh berlebihan ya obat kencing manis lebih mahal daripada makanan ya itu kemudian berdana biar bikunya itu tidak cekrah-cekrik dalam bahasa jawanya itu ya cekrah-cekrik itu sakit-sakitan berdana obat-obatan kemudian bikunya biar punya tempat tinggal ya bapak ibu silahkan berdana tempat tinggal jadi bapak ibu yang punya beberapa sertifikat di rumah ya itu bisa juga satu saja didanakan kepada sangga ya ya gitu ya kemudian juga bapak ibu yang jadi kebutuhan pokok bagi para biku itu sekarang itu hp atau pulsa ya itu sangat penting sekali ya karena di era teknologi maju ini itu sebuah alat yang sangat penting sekali untuk siar agama ya itulah bapak ibu pesan moral yang saya berikan ini tentang katina yang lainnya juga akan diberikan saya juga perpesan kepada para lama akan nyambung nanti pembicaraan ini bertemakan dengan katina dana namo sang yang adi budaya namo budaya namo budaya yang saya muliakan remukan dita serta saudara-saudara reman dan juga yang terutama bapak-bapak bimas yang telah hadir bersama-sama dari sini ya memang tadi setelah diberikan penjelasannya mengenai tentang katina dasar-dasar katina dari sejarahnya dan penjelasan yang lain dan manfaatnya memang tadi sedikit agak terlambat tadi saya agak maaf kesini karena tadi di jadwalnya sebenarnya yang dikirim itu pukul 10 tapi gak tahu tiba-tiba malam mulai Jum'ul 9 kalau benar waktu Indonesia Barat sama Indonesia Timur ya jadi agak telat tadi saya tahu sudah lagi mungkin dari saya tadi itu hanya penjelasan saja mungkin saya jelaskan tadi dan di beberapa tempat pun tadi di Wihara Budayana juga di beberapa Wihara Katina juga saya sudah serisi dan saya juga sudah terbiasa jadi saya harap jangan bosan bantainya yang itu itu saja karena di Jawa Timur itu ya bantainya cuma itu itu saja enggak ada yang surut juga enggak ada yang pasang enggak ada orang baru enggak ada orang lama ya ya yang dijelaskan tadi niat dari tentang Katina itu awal-awal adalah dari niat kita dulu ya niat kita yang dimana kita berdana di hari Katina itu adalah dimana adalah dari apa keikhlasan kita juga terutama sekali yang dimana kita berdana itu bukan semata-mata bukan untuk sekedar pencitraan atau mana sekedar untuk agar kita dikenal tapi memang kewajiban umat memberikan kebutuhan pokok kepada sanggah yang dimana berupa makanan ya jubah obat-obatan dan tempat tinggal yang paling utama sekali juga adalah dari niat kita memberi yang dimana pada saat kita memberi itu adalah dimananya kita itu sebelum memberi kita bahagia saat memberi kita juga bahagia dan sesudah memberi kita juga bahagia dan jangan lupa juga bahwa dalam perdana katina ini juga adalah harus ada peliban jasa ya karena tentu di dasar paramita mahayana dana katina ini juga merupakan latihan selain daripada kalau kita tahu hanya silah samadid dan panya tapi kalau di dasar paramita mahayana dana itu juga bagian dari pelatihan karena dana itu adalah sebetulnya paramita kebajikan dimana calon-calon buddha yaitu para bodhisattva bodhisattva yang saat ini yang kalau kita tahu sendiri buddha sakyamunin sebelum menjadi seorang buddha bodhisattva dia harus menyempurnakan dasar paramita nah dimana dahulu kala dia sebagai seorang pertapa tapi juga dia harus berdana kepada para sangga atau juga para pertapa ya apalagi sekarang kita masih manusia biasa yang dimana kita masih pelatih terutama sekali pelatihan moral ya percasila buddha itu yang dimana semuanya itu sebenarnya adalah latihan juga dana juga bagian latihan juga yang dimana dana ini adalah niat kita untuk memberikan sesuatu yang baik karena sesuatu yang baik akan juga akan kembali kepada yang memberikan ya ini harus mulai kita tanamkan juga kepada generasi-generasi kecil ini ya yang tentang apa arti dari berdana itu bukan cuma sekedar kita datang datang acara bawa jubat bersebabkan amplok merah tapi juga harus mengerti bahwa perdana itu adalah penting yang dimana adalah pahala kebajikan kita dan kebajikan itu juga tidak hanya sekedar bisa kita laksanakan pada hari kejena ini ya di hari-hari selanjutnya ya dimana kita bisa membantu orang-orang ya seperti halnya aksi-aksi sosial ataupun berbagi makanan ya membantu yang susah ya itu juga bagian dari dana ya dan saya mungkin serasa itu saja saya tidak mau terlalu panjang karena dikatasi 10 menit ya 10 menit itu saya juga tidak tahu sudah lewat apa-apa saya lebih mungkin saya cukupkan saya dulu daripada nanti kepebelasan ya terima kasih akhir kata namo sendkaya namo budaya namo budaya terima kasih pun terlambat kepada yang Arya suhu loka saya mau pawarama yang setelah berwasa waktu itu diakir dengan pawaran itu minta maaf ya karena info tentang perubahan jadwal itu memang saya tidak info kebantai loka ya karena kemarin juga mendadak juga kelihatannya ya yang ngasih info jam 9 ini jam 10 ya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini namun belum ada pembagian hadiah jadi nanti bisa terima ya inilah warna wami di dalam sangga agungunisa dan masjid budayana pikunya itu ada tiga tradisi yang berbeda ya saya tradisi terawada beliau tradisi mahayana ini tradisi tantra jadi tadi juga beliau juga penekanan tentang dana dalam versi mahayana ya beliau juga nanti akan mungkin mempunyai ciri khas dalam tantra seperti apa ya mari kita dengarkan bersama-sama kalau perlu bapak ibu direkam ya direkam ya ap ini boleh ya dibuka boleh ya ap ini untuk merekam daripada dicatat dicatat kelamaan nama saya biskru lopsang jasso pak pembimas tadi tanya jadi nama tapi lopsang jasso pak tapi biasa suhu saya suhu buat relusi panggil saya bante aden aden karena suhu gak boleh panggil muridnya bante langsung panggil aden biasanya dipanggil umumnya bante aden jadi lebih kampang diingat jadi seneng sekali saya hadir di tengah-tengah wihara yang sangat besar aspirasinya untuk bercita-cita membangun lebih besar lagi seperti BDC itu kecil terus saya pernah mengantarkan guru dari Tibet ke sana beliau hadir di sana dan mengajar waktu itu masih kecil terus sudah lama gak ke sana besar sekali ya mudah-mudahan biara ini budaya si Dwarza ini juga bisa mengikuti jejak seniornya senior ya apalagi pak pemimpin langsung hadir jadi kekuatan apa namanya dari kumah juga dari restu dari para guru juga pemerintah mendukung mestinya lebih mudah semoga ya saduh nah berkaitan dengan Katina tadi Banti Maitri sebelah kiri saya itu sudah memperkenalkan atau membaca tentang ini di Kandasuta itu ya tentang manfaatnya berdana tapi mungkin agak bingung ya itu maksudnya apa karena bahasa-bahasa di Bintangka atau Kitas Uci itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kadang-kadang kita nangkepnya orang Indonesia dengan apa namanya kosa kata atau arti yang Indonesia jadi kadang-kadang kok aneh itu sebagai contoh bukunya yang baca yang mana tadi ini di Kandasuta saya enggak mau ulang jadi ini kalau tadi saya sebelum kesini banyak macet mereka pengajian kita juga pengajian ya kita buka halaman 13 ya kita ini yang singkat kalau panjang waktunya emek jadi saya harus pinter mengambil yang singkat tapi bermakna ya meskipun hartanya ditimpun yang nomor 3 meskipun hartanya ditimpun dalam dasar sumur sama sekali tidak akan mencukupi kebutuhan untuk selama-lamanya baik disini ada kata harta ya harta ditimpun jadi harta ditimpun itu di pali itu lidi jadi satu paket dia jadi tidak tidak hartanya jadi sesuatu yang yang dikumpulkan disimpan jadi orang bahwa umat buddha atau bukan umat buddha itu biasanya punya pemikiran atau kebiasaan menimbun 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 harta dari mereka dari zaman dulu ke zaman zaman sang buddha sampai sekarang itu masih ada dengan berbagai cara ada yang dengan cara yang benar ada yang tidak benar yang tidak benar itu apa judi online sekarang lagi berba jadi itu cara-cara yang menyesatkan menipu jangan diikuti jadi kalau kita mau benar-benar menimbun harta sang buddha sudah menjelaskan di masa lampau bahwa maksudnya lidi atau harta yang ditimpun itu adalah yang aman yang bisa seperti pengikut disini ada nanti disini di baliknya seperti pengikut istilahnya supaya ngerti bahwa kalau kita punya pengikut makanya pengikut itu dia selalu bersama kita mau disini maupun disana makanya di kehidupan sekarang ini maupun di kehidupan yang akan datang dan inilah mindi atau harta yang ditimbuli yang hendaknya umat buddha praktekkan dengan cara-cara yang benar juga nah harta atau yang harta yang ditimbuli itu itu ada empat ya macamnya dan kalau kita kita apa namanya belajar buddhis kalau kacamata buddhis itu melihatnya ada empat yang pertama itu harta yang diam harta yang diam itu apa itu tadi Banti bilang setifikat tanah itu diam dia gak punya kaki tangan untuk bergerak gitu ya kemudian uang kita kemudian pulsa kita atau coin bitcoin atau sekarang itu ada saham ada macam-macam cara pembayaran jadi itu kalau ditimpun disipeng itu itu diam dia gak bergerak itu namanya harta yang diam kemudian ada juga harta yang bergerak kata sang muda itu ya ada hartanya yang bergerak itu apa misalnya kita punya peliharaan burung harganya mahal loh jadi investasi burung beli burung terus disimpan biar nanti dilombakan menang terus juara harganya naik tinggi begitu juga yang lainnya ada peternak yang macam-macam itu dia bergerak-gerak punya kaki pengatangan jadi itu harta yang bergerak juga kalau kita jadi bos kita punya karyawan itu juga harta bergerak jadi karyawan kalian kita pembantu-pembantu kita asisten-asisten kita itu harta yang bergerak juga ada harta yang seperti kaki tangan sudah dua ya yang ketiga yang seperti kaki tangan harta yang seperti kaki tangan itu seperti apa jadi kalau adik-adik di sekolah diajar ilmu matematika ilmu bahasa ilmu sosial kemudian ilmu pengtauan alam jadi punya keterampilan ada menjahit ada macam-macam itu juga harta harta yang seperti kaki tangan yang kita bisa pakai atau mungkin bela diri juga belajar jadi bisa menjaga kita dari apa biasanya orang mengumpulkan untuk keselamatan jiwanya atau badannya ini supaya misalnya nanti ada penjahat jiwa kita tidak hilang tapi hartanya dikasihkan itu kan yang tukar begal di berita-berita itu motornya diambil kalau misalnya motornya ilang jadi beli hp-nya diserobot di jambrek hilang jadi ini tadi harta yang disimpan ditabung dikumpulin dipakai nanti beli baru lagi jadi menurut harta-harta yang tiga ini dia yang biasa orang-orang sebab simpan entah itu dibalik pintu dibalik figura misalnya kalau suami takut istri dia enggak jujur sama istrinya disembunyikan di tempat yang enggak biasa jadi bisa begitu dan itu enggak aman harta-harta semua itu bisa hilang bisa dipindah oleh makhlalus kita kita suci itu jadi tidak akan orang-orang jadi ada pencuri saja jadi ada perampok saja tapi cuma bisa memindahkan harta-harta itu oleh karena itu kalau kita ingin benar-benar melimbun harta dengan aman itu tentu saja harta yang 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 mau itu harta tetap mau itu harta bergerak itu diperoleh dengan cara-cara yang benar ya diperoleh dengan cara yang benar kemudian dipersembahkan dengan cara yang benar juga pada objek yang benar juga makanya kalau kita kan disebutnya ladang kebajikan kalau agota sangha atau gun-gur kita sisilah kita itu ladang kebajikan untuk memudahkan kenapa disebut ladang karena ibaratnya perbuatan kita itu seperti kita melabur benih ya ketika benih itu ditaruh di lancangnya yang subur maka dia seperti tumbuh ya inilah harta-harta yang sifatnya itu masih bisa dicuri tapi ketiga harta yang keempat yaitu harta yang seperti pengikut itu seperti apa yaitu praktek-praktek spiritual kita tadi bandai wakar udah bilang ada sepuluh paramita itu yang pertama itu salah satu yang berdana kenapa dana yang pertama dana itu biasanya paling mudah dana itu adalah aktivitas batin yang murah hati dia membeli misalnya itu memberi dan memberi itu bisa kita latih setiap setiap saat kita mau kita bisa memberi berupa materi misalnya kita bisa memberi berupa perlindungan jadi ada binatang yang mau mati kita selamatkan kita mau ada bintang yang mau dibunuh kita bela binatang itu supaya gak dibunuh jadi harta yang berupa keselamatan juga ada yang berita harta dama dama nah ketika kita berdana atau memberi ini dengan cara yang benar dengan objek yang makin dikatakan objek itu kalau semakin suci dia semakin subur kalau dia semakin apa tidak suci semakin tandus tidak subur jadi dengan itu kita bisa bijaksana bisa memilih atau menggunakan apa yang kita miliki itu untuk didanakan atau disimpan dimana timbunan kebajikan karena ini akan berbuat sebagai pengikut kita dia tidak tidak hanya meskipun kita seolah-olah kehilangan dia memberi itu kehilangan kalau tadi disemukan dibalik pintu dibalik di gora di dapur di bank itu semua bisa bisa dicuri bisa dibekukan oleh pemerintah bisa disita semua kejaksaan bisa diperas sama oknum-oknum pejabat dan sebagainya itu bisa hilang tapi kalau dan yang kita persembahkan ini itu dia tersimpan aman tanpa perampokan tanpa pengambilan mangkuk-mangkuk halus tanpa kita perlu diblokir atau dibekukan oleh pihak-pihak yang berhungan oleh karena itu mari kita bijaksana makin meningkatkan praktik dana yang paling mudah ini yang diajarkan semudah ini dengan dana melatih setiap hari selalu melepas biasanya anak-anak itu dikasih tabungan dikasih tabungan sebenarnya dia ada sesuatu yang bisa dilepas sedikit-sedikit dilatih makin dia berat melepas yang berarti kemelakasannya makin sulit dulu waktu saya kecil saya lihat adik saya itu kok gampang sekali kasih-kasih saya saya kok nggak bisa seperti itu saya cenderungnya ingin memiliki barang itu tapi adik itu lebih sebabnya suka lebih sosial lebih ngasih saya mau berubah jadi saya harus bisa juga seperti adik saya yang lebih bisa membantu mengasih-ngasih jadi kita harus latihan nanti lama-lama enak kalau kita sudah banyak kasih dan biasa memberi itu ketika kehilangan itu tidak ini lagi tidak semenerita kalau kita suka menyimpan atau mencengkram itu dan kita karena sudah mempunyai tabungan atau tumbunan dana berupa pengikut yang akan mempunyai kita dimanapun jadi kita tidak akan takut adikkan kita berjalan dimanapun di kegelapan ataupun di tempat yang berbahaya ataupun bahkan kalau mati karena itu pasti akan melindungi kita karena dia penyakit kita yang akan setia dan tidak berkhianat menjaga kita supaya kita senantiasa apa yang kita jatuh kesambutan semua makhluk itu supaya bahagia dan sejahtera jadi supaya bahagia dan sejahtera hidupnya itu tenang di dalam sentosa jadi dimanapun berada begitu ya jadi ini yang ingin saya sampaikan semoga dengan bagi atau sharing drama yang saya sampaikan ini kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas cara kita menimbun harta kita yaitu supaya kenapa harta ini sebagai pengikut setia kita dimanapun kita berada senantiasa mendukung kita untuk bisa melatih Dharma ini ajaran semudah Dharma dan ini dari satu kehidupan kehidupan berikutnya sampai kita mencapai tingkatan sama seperti yang Buddha capai itu ya terima kasih nama saya Nama Buddha saya kembali ke Bantai ada yang dodok bantai nah ini tidak seperti lomba ceramah jadi Bapak Ibu sekalian untuk memotivasi menggerakkan hati umat untuk berdana itu banyak cara dari pagi pagi tadi sudah mendengarkan lagu-lagu yang berkaitan tentang dana yang disuaikan dengan hari raya ini ada lagu sambutlah hari kartina ada kartina di hari-hari biasa itu juga ada lagu-lagu yang untuk menggerakkan orang berdana kita dana terus ada dana paramita ya sudah jelas terus akhirnya dana paramita marilah kita berdana untuk kepentingan damah saya ini bisa dirubah juga sebetulnya marilah kita berdana untuk kepentingan saya ya macam-macam untuk menggerakkan berdana ini mohon maaf ya sekali lagi tadi yang saya kasih kesempatan itu ada ya tiga sebetulnya di belakang itu masih ada satu saya tidak terhitung ya biar tidak iri lainnya dapat pahala kok saya tidak ya marilah kita dengarkan bersama-sama ya yang satu saja ya yang beliau yang belakang saya itu mungkin lain waktu ya maka kapan-kapan kita bikin acara biarlah juga memiliki kesempatan untuk berdana damah disini ya waktu dan kesempatan saya berikan kepada beliau tidak usah geser biar beliau kelihatan semua disini caranya bagaimana berdiri kelihatan tradisi dua simbolis yang ketiga adalah beli satu gerti satu jadi 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 tradisi yang pertama tradisi jadi tradisi katina ini jadi kita semua menjaga tradisi yang diberikan oleh Buddha Sakyamuni baik para anggota sangga maupun umat awam menjaga menjaga tradisi ini tradisi yang diberikan oleh Buddha Sakyamuni karena Buddha Sakyamuni memberikan ajaran itu untuk semua makhluk jadi misalnya kalau ada anggota sangat tidak ada yang membantu juga tidak bisa juga ada umat awam tidak ada anggota sangat juga tidak bisa jadi memang ajaran Buddha ini untuk semua makhluk lalu lalu kemudian yang poin kedua adalah simbolisme jadi jadi perubusan-perubusan yang dilakukan oleh Bante Maitri seperti memberikan voucher ini jadi voucher ini memang voucher katina itu memang diadakan di piara-piara lain juga supaya meningkatkan keefektifitasan dalam dalam berdana jadi banyak-banyak sekali apa buyonan-buyona tapi mungkin tidak disampaikan jadi jadi apa jadi cuman para pomoromo juga nanti mungkin perlu menjaga originalitas dari simbol jadi ketika misalnya orang lain memberikan dana dalam bentuk apa uang misalnya tapi barangnya jubah kemudian obat kemudian jubah obat makanan dan tukar tinggal itu yang aslinya harus ada karena nanti semua orang kasih uang rupanya jubahnya tidak ada pusing juga jadi zaman sekarang itu jadi zaman sekarang itu setelah zaman covid itu offline dan online dua-dua ini harus dijaga jadi kemudian yang ketiga yang ketiga mungkin agak limit sedikit tapi terlupa yang ketiga adalah beli satu dan gratis satu jadi di dalam ajaran buddha itu ada melepas untuk mendapatkan melepas untuk mendapatkan jadi kalau di apa di ajaran buddha itu jangan berbuat jahat tanpa kebajikan sucikan hadir dan pikiran jadi jangan berbuat jahat itu sebenarnya melepas tambahkan kebajikan itu mengumpulkan dan sucikan hadir pikiran itu mungkin agak tinggi namanya anhatan jadi yang tadi melepas itu sudah di apa tadi kan melepas untuk mendapatkan jadi tadi pandemi mati sudah mengatakan bahwa kita melepas untuk di kehidupan ini untuk mendapatkan di kehidupan akan datang karena semua agama itu sebenarnya agama adalah metode untuk memastikan kebahagiaan di kehidupan akan datang jadi antar kehidupan agama itu untuk antar kehidupan bukan untuk satu kehidupan tapi bisa juga karma-karma baik yang dari agama itu untuk kebahagiaan di kehidupan ini juga bisa tapi esensinya adalah memang untuk kehidupan akan datang dari bandi mati sudah mengingatkan akan adanya kehidupan akan datang lalu bandi luksang jasuh juga mengingatkan bahwa melepas untuk mendapatkan jadi nanti ada dua tabungan tabungan karma nah tabungan karma dan tabungan kekhidupan akan datang jadi melepas sudah jadi misalnya kalau kita menabung itu sebenarnya melepas melepas keinginan-keinginan untuk sekarang misalnya mau beli mainan sekarang ya dilepas dulu nanti untuk kebutuhan di masa yang mendatang nah itu juga termasuk melepas melepas untuk mendapatkan dan singkat cerita ya Buddha melepas semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan tertinggi kebudayaan mungkin lalu kemudian juga tadi apa mungkin ada tadi bandi luksang jasuh mengatakan apa disini ada cita-cita untuk membangun bihara nah disini jadi juga tidak berkesan tapi karena di Jakarta kan sudah dirayakan jadi disini mungkin dapat ujung-ujungnya ya tapi disini kan mendahulukan kepentingan yang lebih banyak daripada ini kan yang kepentingan yang lebih sedikit nanti soalnya kalau misalnya disini kalau sudah besar nanti bapak-bapak ibu-ibu juga akan membantu perkembangan di pelosok-pelosok juga jadi lalu kemudian ya kurang lebih begitu jadi kita mengikuti apa ajaran ajaran Buddha jadi kita melepas Buddha sudah bisa melepas semuanya lalu melepas sertifikat juga susah tapi Buddha juga bisa jadi kita pelan-pelan mencoba berlatih seperti Buddha Sakyamuni sampai dimana kita memantau perkembangan sendiri kurang lebih begitu yang bisa saya tambahin sedikit terima kasih nama saya budaya nama budaya demikianlah bapak ibu ikmat makna tentang katina di situ hari ini selanjutnya mari kita lanjutkan dengan pelaksanaan katina silahkan pak dan kita akan jadi umat budaya betul-betul umat budaya baik baik bapak ibu dandas dharma di bawah tulang kita akan berdana kepada sangha dan akan memohon kepada umat yang pas duduk di depan agak geser ke belakang agak mepet tidak masalah kita akan bersama-sama membaca persembahan yaitu kata katina berhenti nanti selesai baca doa kami harap kepada yang mempersebakan jubah nanti urut tiga-tiga saja biar tidak untung-telan mari kita baca katina kata namo sangya di budaya namo sangya adi budaya namo sang yang adi budaya namo sang bakawa tuh arah hatu sama 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 saya namun taksa pagkawatu arahatu sama-sama buddha saya namun taksa pagkawatu arahatu sama sang buddha saya namun bodhisattva ya mahasatwa ya namun sabi bodhisattva ya mahasatwa ya namun sabi bodhisattva ya mahasatwa ya imam bante sabariwarang jiwara dusang sahasa ono jayama saduno bante sangho imam sabariwarang jiwara dusang padikan hatu padika hetwa ca iminna dulcena jiwarang ataratu amhakang dikantang hitaya supaya bante kami mempersembahkan kain jubah dan segala perlengkapannya kepada biksu sangha semoga biksu sangha sudi menerima semua persembahan kami semoga persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat dan berdatangkan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya silakan dipersembahkan jika kristin etang bu yeni biaya bu yeni patrah hai 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 ngomong apapun itu kamu tunggu moilian bahis Pak Durostini Pak Danmawan Pak Asyar itu sudah ini akan dipersembahkan Nandu Nixon Nixon itu Indonesia Meliana Pak Edi Donal Tiga Bu Yurita Sebastián Terima kasih Hai gue nama sekarang hai 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 jadi kuning gulah berarti bisa tampil untuk menikah jauh baik silahkan yang berdana yang lain untuk maju langsung memberikan dana kepada banding, di persilakan berdana berdana Terima kasih. 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 Terima kasih.